Hai salam integritas selamat beraktifitas pertanyaan salah satu subscriber yaitu namanya disini ya pada video saya ya sorry pada video saya sebelumnya itu terkait dengan penggelapan sebagaimana disebutkan dalam pasal 372 dan pasal 373 kitab undang-undang kupidana pertanyaannya menarik sekali ya saya tidak tahu ini apakah ini cewek ataupun cowok tetapi namanya namanya itu adalah camutek jadi pertanyaannya jadi yang menjadi pertanyaannya kalau jelas orang tersebut melakukan tidak pidana pasal 373 tersebut walaupun nominalnya 2,5 juta masa enggak dihukum logikanya apa itu kemudian bahagia dong penipu kalau tak ada dasar-dasarnya hukumannya begini gitu ya sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pasal 373 kitab undang-undang kupidana itu adalah penggelapan atau termasuk kategori penggelapan ringan nah di dalam pasal 373 ada beberapa unsur yang perlu diketahui bukan penggelapan terhadap hewan kemudian penggelapan yang dilakukan tidak melebihi dari 2,5 juta rupiah kemudian nanti hukumannya itu maksimalnya itu 3 bulan pidana penjara dan hukuman dendanya adalah 900 rupiah nah sebagaimana sudah dikategorikan seapa namanya sudah ada perubahan terkenominal tersebut sebagaimana saya telah membuat pada video saya sebelumnya kemudian apakah orang yang melakukan penggelapan tidak pidana ringan tidak dihukum ataupun kalau dihukum kenapa kemudian tidak bisa dilakukan penahanan nah sebagaimana saya sebutkan pada video saya sebelumnya terutama ini kepada camutek bahwa sekalipun tidak bisa dilakukan penahanan baik di tingkat kepolisian di tingkat kejaksaan ataupun di tingkat pengadilan tetapi hukumannya nanti adalah pedumanya ketika sudah ada putusan atau ponis dari pengadilan nah kalau tidak pidana ringan biasanya sangat cepat prosesnya ketika contohnya anda mengalami tindak pidana penggelapan ringan kemudian anda melapor setelah melapor kemudian dimintain keterangan baik di pihak pelapor pihak terlapor saksik-saksi kalau dianggap tindak pidana tersebut sudah terpenuhi unsur-unsurnya maka ditingkatkan ke penyidikan kemudian setelah ditingkatkan ke penyidikan kalau dianggap bahwa dugaan tersebut kuat dan kemudian yang melakukannya adalah benar terlapor maka dilakukan penahanan atau ditetapkan terlapor sebagai tersangka ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian langsung dilakukan pendaftaran berkas tersebut ke persidangan untuk segera mungkin disidangkan setelah disidang setelah didaftarkan kemudian dibuatlah penetapan atau jadwal dimulainya sidang sidang tersebut sangat cepat sangat cepat kemudian hakimnya adalah hanya satu orang nah ketika dalam proses persidangan memang tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka tersebut tetapi ketika pengadilan atau hakim memutus atau memberikan vonis contohnya ya tadi maksimal hukumannya itu 3 bulan kemudian memberikan vonis contohnya oleh hakim adalah 1 bulan pidana penjara maka terhadap vonis tersebut nanti di dalam bunyi putusan tersebut mengatakan bahwa menjalani hukuman 1 bulan penjara nah itu biasanya kalau sudah ada putusan seperti itu maka orang yang tersangka tersebut atau terlangkauan yang sudah diadakan di persidangan maka itu harus menjalani harus menjalani hukuman di penjara gitu ya jadi bukan tidak dihukum tetap dihukum nanti bagaimana putusan dari pengadilan nah jadi pertanyaan dari camutek ini bahwa bahagia dong penipu kalau tidak ada dasarnya hukumannya begini ya artinya maksud dari pertanyaannya dipikirnya mungkin bahwa kalau keruganya 2,5 juta kemudian karena tidak dilakukan penahanan mungkin tidak di penjara gitu ya bukan begitu tapi tetap dijalankan hukuman sesuai dengan putusan yang sudah diputus oleh hakim di pengadilan di pengadilan dimana terdakwa disidangkan jadi gitu jawabannya buat camutek semoga menjadi terjawab ya pertanyaan dan tanggapan dari camutek terima kasih sudah memberikan pertanyaan terima kasih sudah memberikan support terhadap channel ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi